Intro So guys, welcome back to Optit18 channel Nama gue Greg Dan sekarang ini gue mau unboxing Sony Xperia 1 Jadi seperti yang udah kalian request Dan kebetulan gue nemu di toko online dengan harga Rp 2.860.000 Dengan aksesoris OEM Jadi untuk dus ya ini bukan bawaan Dan yaudah gini aja Di dalamnya ada HPnya tentu Warna abu-abu yang gue pesen Terus di bawahnya ada brake charger Yang tentu OEM Karena ini enteng banget Dan kabel Type-C Oh sama disini ada Startup Guide-nya juga Ya ini gue yakin juga OEM ya Ya gak masalah lah ya Karena harganya pun sudah menarik Jadi isi kotaknya kayak gitu aja Dan sekarang gue mau setup HP ini dulu Habis itu setelah gue coba-cobain Baru gue bisa bagiin hal apa aja yang menarik di HP yang satu ini Sebentar ya guys Oke guys jadi gue udah selesai setup HP ini Dan nyobain Sony Xperia 1 beberapa jam Jadi ada 4 hal yang paling menarik perhatian gue Pertama Chipset Karena HP ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 855 Yang AnTuTu-nya bisa hit yang ke-465 ribuan Ini tinggi banget sih asli Dan ketika gue ngetesin pake game 4G nih Langsung aja gue kasih tunjuk settingan yang bisa didapet Mentok di HDR Extreme Bahkan kalau kalian lihat nih Di tulisan Ultra HD ada dot merah Artinya HP ini capable dengan settingan Ultra HD Walaupun memang frame ratenya turun ke Ultra Jadi saran gue main di HDR Extreme aja Biar FPS berasa mulus So far untuk performanya nih Gila sih Mulus banget coy Dan touch responsivity-nya tidak berasa gile Multi touch bagus Dan untuk gyroskopnya nih Wah gila bro lancar banget Karena ini menggunakan gyro hardware Bukan software Intinya performa di HP ini tuh mantep Kedua Kita ngomongin soal layar Seperti ciri khasnya Sony Mereka tuh suka bawa rasio yang paling beda Termasuk HP ini mereka menggunakan 21 banding 9 Jadi walaupun HP ini punya ukuran layar yang besar Tapi somehow tetap berasa compact Karena ini panjang ke atas Bukan lebar ke samping Gue sih suka Apalagi panel layar Sudah menggunakan OLED Support HDR10 Dan resolusinya pun tajam Jadi ketika gue pasang video nih HDR10-nya tuh otomatis nyala Karena brightness-nya otomatis ngangkat juga Jadi gue turunin dulu brightness-nya Supaya bisa kalian lihat nih Gue play video Wah Warna yang dihasilkan Vivid Vibrant banget Dan untuk bezel atas Bawahnya masih tergolong sangat tipis Mengingat ini HP keluaran tahun 2019 loh Ini gokil banget sih Ketiga Kalau kita lihat bagian belakang Ini kacanya sudah ada lapisan Corning Gorilla Glass 6 Dengan framenya menggunakan metal Plus finishing dibuat mengkilat Jadi berasa mahal dan terlihat premium juga Apalagi untuk back cover-nya Atau body back cover-nya Sudah tersedia fitur IP68 Water and Dust Resistant Jadi kalau misalkan HP ini gak sengaja jatuh Di kedalaman air 1,5 meter selama 30 menit Harusnya akan aman-aman aja Tapi Mengingat ini HP second Jadi saring gue jangan dilakukan secara sengaja Takutnya kalau misalkan HP-nya kenapa-napa Susah cari service center-nya Tapi intinya menurut gue Body-nya sudah premium Build quality-nya bagus Dan tergolong tipis dan ringan juga Kempat Terakhir Kamera Ini memang sih membawa triple setup kamera aja Tapi konfigurasi kameranya bagus Ada 12MP wide lens Yang dibekali OIS Terus ada 12MP telephoto Yang dibekali OIS juga Dan terakhir ada 12MP ultra wide angle Yang hasil fotonya ketika gue cekrek-cekrek Di kondisi indoor studio Hasilnya ditangkap bagus Jadi menurut kalian gimana? Komen aja di bawah So guys itu dia 4 hal yang paling menarik Perhatian gue selama beberapa jam nyoba Sony Xperia 1 Jadi buat kalian yang tertarik untuk beli Gue sebenernya tidak ada rekomendasi toko Tapi gue akan taruh link pembelian Dimana gue beli HP yang satu ini So Kalau misalkan kalian penasaran Gimana sih video full review-nya Seberapa banyak kelebihan dan kekurangan Yang belum dijelasin Nah disini nih Gue mau lihat kekuatan kalian lagi Kalau misalkan video ini bisa dapet 1000 like Jadi langsung kita gas video full review Jadi make sure kalian like Dan kalau misalkan kalian baru pertama kali Mampir ke channel ini belum subscribe Boleh bantu subscribe Sekaligus nyalakan notifikasinya juga Supaya kalian tahu Kapan video full review HP ini tayang So thank you for watching And as always Stay safe Stay healthy And stay updated With up to date Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax